Bupati-Bupati Arianto bersama dengan Sekda Pati dan OPD terkait melakukan pengecekan langsung progres renovasi Stadion Joyo Kusumo Rabu Pagi. Untuk diketahui bahwa proses renovasi ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya yakni 2020 dikarenakan belum rampung. Sedangkan, segala kekurangan fasilitas olahraga di target terpenuhi akhir tahun 2021 ini. Bupati Arianto menyebut renovasi di tahun ini memang dilaksanakan agar Stadion Joyo Kusumo tidak hanya siap untuk penyelenggaran event sepak bola saja, melainkan juga cabang olahraga yang lain diantaranya atletik. Tahun lalu kita sudah menganggarkan, namun belum selesai. Tahun ini kita lengkapi agar pembangunan ini nanti bisa dimanfaatkan tidak hanya pada event sepak bola, tapi juga event atletik. Meskipun demikian, Bupati menegaskan bahwa lapangan sepak bola yang ada telah siap untuk digunakan, begitu pula dengan sejumlah fasilitas cabang olahraga atletik. Dengan tirombaknya Stadion Joyo Kusumo menjadi lebih baik tersebut, Bupati berpesan kepada masyarakat dan seluruh kalangan untuk dapat menjaga dan merawatnya bersama-sama, tidak asal memakainya karena ada petugas yang mengelola. Sehingga saya harapkan setelah nanti jadi, karena kita fasilitasnya mestinya ada lampu juga, itu nanti karena anggarannya terbatas, nanti akan kita benahi secara bertahap. Tapi paling tidak tahun ini sudah bisa digunakan untuk kegiatan sepak bola maupun juga atletik. Tercatat sampai dengan akhir bulan September 2021, proses renovasi Stadion Joyo Kusumo mencapai 70 persen, masih menunggu pasangan ruber dan penyiapan lintasan lari. Harapannya agar pada November 2021 dapat terpenuhi dan terselesaikan. Tim Liputan, Syahaya TV Terima kasih telah menonton!